Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera Selamat sore teman-teman Apa kabar? Senang sekali Sore ini seperti biasa jam 4 sore kurang lebih 30 menit Ada gue Herjino Syaputra Di podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Seperti biasa 30 menit kita bawa berbagai macam tema di meja ini Buat kita bahas Mulai dari social, politik, ekonomi Semua yang mungkin sounds very serious Tapi kita coba kemas dengan sangat light Tapi di luar itu kita juga bahas soal olahraga, culture, hobi, musik Semua yang ringan-ringan juga kadang kita bahas di hari ini Dan topik hari ini juga gak kalah special Karena ini penting untuk anak-anak muda di luar sana Bicara karir, bicara pengembangan ya namanya hidup ya Endurance-nya harus tinggi Jadi kita akan belajar banyak bagaimana kita melihat bahwa Setelah sekolah, setelah kuliah Ada dunia yang menanti itu dunia kerja Yang akan membuat kita sadar bahwa being human Bukan sekedar makan, hidup, and then everything Tapi ada value yang harus kita punya untuk jadi manusia Dan nantinya bisa bersaing di dunia kerja Locally, even globally Nah, kalau bicara mengenai platform kita hari ini ya Bisa ada banyak sekali Teman-teman bisa nonton di 10 platform Ada Facebook, Twitter, Instagram, Youtube Semuanya at Partai Perindo RCTI+, Okezone, Sindonews, Anus.id Youtube-nya Partai Perindo dan juga website-nya Partai Perindo Jadi tinggal pilih mau nonton 10 platform itu yang mana Mau nontonnya sekarang boleh Ntar agak keskip nanti malam Atau besok pagi masih bisa ditonton karena di archive ya Jadi tinggal dipilih aja Nah, sebelum mulai Hari ini mungkin doanya buat teman-teman yang Masih ngerjain tugas, masih kerja Mungkin masih struggle dengan banyak hal Tetap bersyukur Be the best version of you all Terus harus juga tetap persistence ya Jangan gampang nyerah dan tetap punya karakter Karena yang bikin kita beda sama yang adalah karakter kita Karakter of course yang sesuatu yang punya value yang baik-baik So, make sure you have it Karena tadi aku bilang Untuk sukses, untuk punya karir yang panjang Endurance harus luar biasa Karena ibaratnya lari ya Ini bukan sprint Tapi it's like a marathon Jadi bakal kayak maraton Namanya hidup So, make sure kalian amunisinya kuat Alright, dan Nggak cuma nonton hari ini Kita juga punya e-voucher masing-masing Ada 100 ribu rupiah Lumayan untuk belanja online Di platform gede Ada kurang lebih tiga Bisa lebih Caranya gampang sekali Tinggal teman-teman komen Bikin quote Di tema kita hari ini Di kolom komen Dan jangan lupa untuk follow Instagram Partai Perindo Nah, tema hari ini Yaitu pentingnya membangun relasi untuk peningkatan karir Dan pengembangan bisnis It sounds simple Very simple Ah, relasi berarti harus banyak temen Exactly Relasi berarti harus punya hubungan yang baik sama banyak orang Exactly Tapi di luar itu Kita ngadepin orang beda-beda Typical, right? Dan ya Namanya hidup Akan ada banyak Turbulence Nah, disini kita akan belajar gimana sih Tetap profesional Tetap meningkatkan karir dan bisnis Tapi juga You know I mean Gaul sama siapa Harus Circle-nya seperti apa Do and don't-nya seperti apa Nah, untuk ngobrolin soal ini Gue udah kedatangan seorang narasumber Ini Udah kenal lama banget Long, long time ago Pernah kerja bareng beberapa kali Sekarang ketemu lagi Ini aku panggil dia Sengaja aku panggil kak ya Ga usah mbak deh Kak aja nih, Kak Dian Mirza Hi Kak Dian Mirza ini head of corporate secretary news ya Dan juga news anchor Kak Dian, apa kabar? Baik, long time ago Kenalin aku, aku Juno Wow Sehat ya? Sehat, alhamdulillah Kamu gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah Alhamdulillah Semuanya amin deh, bapaknya Kamu ga berubah banyak loh Oh, biasa Tetap awet muda seperti dulu Kamu juga sama Alhamdulillah Kan kita Kamu masih olahraga gak sih? Udah mama ini Masih kan Tapi enggak Kak Dian Mirza sama Kalau yang dulu suka nonton Ya RCTI ya Untung mau ga bilang Waktu nonton waktu kecil Ada yang ngomong kayak gitu Oh gitu Aku suka nonton Kak Dian waktu masih kecil Oh baik Gitu ya RCTI juga beberapa TV nasional di luar Eh sekarang Ada lagi di kita Di grupnya kita Dan sekarang corporate tadi Secretary ya Ya untuk news Untuk MPI sama radio ya Oke Jadi media ya Mostly media dan juga news anchor Masih tetap cinta? Jadi I mean being journalist Being news anchor Enggak bosen? It's always been my passion Exactly Apapun jobnya di luar sana Atau bisnisnya di luar sana Broadcast Atau being a journalist It's always been my passion Iya Karena kamu tau lah ya Rasanya Kalau Ya Ini gak adil sih sebenarnya Dua-duanya Jurnalis Jadi Kalau ditanya suka gak Berkecimpung di dunia ini Ya Bukan bicara suka ya Karena kita udah Jalanin lama ya Kak Dian Awalnya juga kaget ya Gak langsung cinta dong Bener Awalnya kaget Tapi lama-lama ngerasa Ini memang Bidang yang Panggilan hati Betul Betul Kalau ada yang nanya Kak Sebelum kita ke topik nih Kenapa aku panggil Kak Kenapa sih Penonton kita tuh Millenials Kak Dian Oh gitu Hai Apa kabar semuanya Semoga selalu sehat ya Tetap semangat Ini penonton Di Ini studio nih anak-anak kuliah Iya makanya Pake hijab ini masih kuliah Semasa tertiga Thanks for having me anyway Tuno Maldia Mbak Hany Teman-teman semua Yang undang-undang kesini Kak Dian Kalau ada yang nanya What is the best thing about being journalist Jawabannya apa? The best thing Random aja To meet a lot of people Okay With different background Different purpose Different Apa ya Ya Iya sih bener Dan ini kaitannya sama tema Dan itu mahal Exactly Karena kita gak mungkin bisa Misalnya gini ketemu presiden Emang bisa Eh saya mau bayar ketemu presiden Belum tentu kan Ya kan Nah itu 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 experience saya yang mahal Nah kaitannya dengan tema kita nih Relasi Kan karir Ya Kalau Kak Dian memaknai Ini tema besarnya ya Pentingnya membangun relasi Meningkatkan Untuk meningkatkan karir dan pengembangan bisnis Dari kacamata Kak Dian Seberapa penting sih kita Selain kita sekolah Selain kita berprestasi Membangun relasi tuh Seberapa penting Kalau dari Sudut pandangnya Dian Oke It's a very nice topic Sebelum kita jauh ya Membahas soal networking Kenapa kita harus Berrelasi Dan membangun networking Se Gimana mungkin gitu loh ya Aku mau mundur sedikit dulu Mungkin ya Juno Boleh silahkan Manggilnya apa sih Ya teman-teman aja Teman-teman ya Oke kita seumuran ya Jadi aku mundur sedikit Mungkin ya Apa ya Ya udah bener Kita hidup di dunia ini kan gak sendiri Exactly Kita makhluk sosial Gitu Dan Semua berawal Dari diri kita sendiri dulu Oke Gitu Kalau saya selalu berpikir bahwa I believe Each one of us Came to this earth Came to this planet To make something You know To make an impact To people To your You know Community Community ya Even the smallest community Exactly I believe gitu Dan Setiap dari kita Dilahirkan sudah Dikasih Tuhan Dengan Begitu Potensi yang besar Dengan kelebihannya masing-masing Saya tidak bicara soal kekurangan ya Oke Karena saya gak percaya tuh Maksudnya orang dilahirkan dengan kekurangan Kecuali memang Kurang beruntung mungkin dalam keadaan fisik dan lain sebagainya Tapi jangan dilihat dari situnya gitu Oke Tapi saya percaya bahwa setiap orang memiliki potensinya masing-masing Dan It's our job To take deep Oke What is our potential To unleash our potential Yang pertama adalah sebelum kita membangun networking Berawal dari kita sendiri adalah What is our purpose Our goal Our dreams Kita ngomong ke situ dulu mungkin Gitu loh Ya itu Mungkin Juno Pengen jadi jurnalis Tujuannya apa sih awalnya Gitu Atau mungkin kejebur Tapi lama-lama tahu Oke Seiring jalan-jalan waktu tujuannya apa Gitu Kita menjalin networking pun dengan orang Atau berteman dengan dia Kita pasti punya tujuan Bukan tujuan untuk memanfaatkan ya Tidak gitu loh Ya oke Tapi untuk Pasti ada tujuannya Gitu Kita kerja juga ada tujuannya toh Betul Gitu Kita bisnis juga ada tujuannya Tapi menarik tadi Dian bilang bahwa Kenali dulu goals anda Atau purpose ya Karena gini Kalau kita mau pinter masak Berarti kita harus Deketin teman-teman yang Bisa masak Right Kalau mau jadi chef Ya harus punya komunitas yang masak Kalau mau jadi atlet bola Harus latihan bola Punya teman-teman yang Suka bola So means bahwa Knowing your passion Yes And Your goal Ya getting along with The same light gitu ya Penting banget berarti ya Penting banget Because you know So if you're surrounded by people Yang memang Ibaratnya Link in Dengan apa yang menjadi Tujuan hidup loh Atau purpose loh Exactly They will inspire you to To do more Dari knowledge-nya mereka Ya entah apapun itu Mereka akan inspire you a lot gitu Rather than mungkin Nggak nyambung nantinya Kalau misalnya purpose-nya saya A Saya bergaul dengan B Mungkin ya Bukan kita memilih Tapi memang kita Knowing your purpose is very important Okay My mom said to me Kamu harus milih teman I said why Aku bilang kenapa Kan aku Bukannya kita nggak boleh milih-milih Oh no Kamu harus milih teman Which one is the good one Dia bilang which one yang memang Kasih value Added value yang baik The rest Bukannya aku gini I was like surprised Pertama ya 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 Bukannya semua orang kan Kita nggak boleh bedain Exactly My mom said Tapi kalau Kalau kamu pilih teman Untuk karir Kerjaan Semua harus dipilih Nah dia bilang Yang baik Yang bagus Yang added value Sama kamu Go ahead Tapi kalau kamu Teman-teman kamu yang Yang menurut kamu Nggak sesuai Nggak boleh Dia bilang You go with Do you agree with This kind of thought Gitu Dian Bahwa kita Memang kalau pengen Punya pergaulan Memang ya circle-nya juga Make sure you are in a good Place Good community Or Karena kan Ada yang bilang nih Bukan ayam Tapi kalau masuk kandang ayam Bisa bawa ayam Gaul sama penjual parfum Bisa wangi Iya Penjual ikan bisa Gimana kalau kita Memilih komunitas Memilih pergaulan What is on your mind That kind of mindset gitu Yang old fashion gitu Kadangnya orang tua kita Aku juga sempat sih Di nasihatnya seperti itu Punya mindset seperti itu Nggak salah juga Mungkin mereka juga mendapatkan Dari orang tuanya sebelumnya Betul Ada benernya dan nggak It sounds so naive Tapi ada benernya Ada juga Nggaknya Karena Gimana ya It depends of our intention juga Untuk dekat dengan orang itu Untuk bergaul Ya apa ya We need to be honest to ourselves dulu gitu Kita Apa ya Jangan sampai kita pun Kalau misalnya memilih teman Atau Benetworking dengan si A Karena ada maunya doang Gue hubungin lo Cuma mau adanya Ada maunya doang Itu Orang yang punya Sensing yang tinggi Bener Itu they can feel it Gitu Dan it's not good Yes Gitu Ya kamu mau berrelasi sama dia Karena memang We never know Siapa tahu nanti kita butuh dia Kalaupun kita kadang merasa Posisinya di atas dia gitu Ngapain sih gue bergaul sama dia Ngapain sih gue bersinggungan sama dia Nggak perlu lah gitu We never know Yang namanya hidup itu kan terus berputar Kita nggak pernah tahu loh Kan kalau Apa ya Katanya istilahnya Adalah pemimpin kita Zaman dulu bilang Kalau sukses Jangan sombong Nah itu bener banget Kita nggak pernah tahu Bener Lo sekarang di posisi sekarang Gue nggak tahu Satu dua tahun lagi Yang namanya hidup Yang namanya Tuhan Bahwa kita mana kita Nggak pernah tahu Jadi kalau misalnya Ya apalagi namanya jurnalis Kita ketemu Mohon maaf Dari ibaratnya Pedagang kaki lima Sampai pejabat Kita temuin Ya nggak sih Ya udah dan kita Tidak bisa memilih itu Karena memang It's our job Tapi lama kelaman Kita melihat orang Dari sisi lainnya Jangan hanya melihat Karena kita butuh dia Gitu loh Jun Ya it depends on On purpose lagi Betul Tapi make sure sih Menurut gue bahwa We don't talk about Kayak Uang ya I mean Kekuasaan atau power Tapi Toxic and Nggak toxic nih Kan banyak orang Cuman gaul Akhirnya ya Ternyata lingkungannya toxic gitu So How do we have This kind of Handle Hal-hal kayak gini Biar kita tuh Tetep punya banyak relasi Tapi tidak Terbawa arus Tetep punya karakter Karena kan anak muda gini Berpikir nih Banyak temen Banyak link Padahal menurut gue juga It depends link yang mana Nggak Temen sedikit juga Nggak apa-apa Kalau kita Ya tetap bisa berusaha Maksudnya kan Karena kan Makin banyak kenalan Makin banyak temen Makin keren gitu How is that? Tell me Ya banyak yang berpikiran Seperti itu Itu nggak salah juga sih Yang berteman Punya pergaulan yang luas It's okay Nggak ada salahnya Betul Tapi itu Tadi menarik pertanyaannya Juno Toxic relationship Atau kita bekerja di lingkungan Yang toxic Seperti itu ya Balik lagi It depends What is your purpose Itu yang membuat kita bertahan Gitu We need to have strong belief What is our dream Jadi ketikapun kita dihadapkan dengan obstacles We need to focus to our goal Si A ngomongin gini Si B ngomongin gini Si gini-gini lingkungannya Seakan-akan tidak mendukung saya Untuk maju Tapi balik lagi What is your goal? Itu yang membuat kita Ibaratnya We need to stay strong Not only from the outside But here And here Okay Kak Dian Ini yang mesti dikonekin Hati dan pikiran Iya Itunya yang mesti dikonek Dan itu Pekerjaan seumur hidup Gitu Nggak gampang juga Bangun dalam satu malam gitu Nggak bisa Nih Kak Dian Teman-teman kan masih kuliah nih Masih sekolah Ya otomatis aktivitasnya kan sekolah Dan ya Sekolah belajar rumah Segala macem Kalau dari pengalaman Gue ragu saya ngeliat lo ya Kalau dari pengalaman gue ya Ngebangun relasi itu Banyak yang berpikir Ketika udah lulus kuliah Mulai kerja Padahal Not at all Karena gue Ya banyak gue menemukan Anak-anak muda yang Sudah kerja ketika sekolah Sudah kuliah Dan itu mereka akan Lebih mateng gitu Karena mereka mentally kebentuk ya Karena sudah punya relasi Karena mereka sekolah dan kerja Secara nggak sadar Mereka tuh menyiapkan Masa depannya loh Menyiapkan Secara nggak sadar Menyiapkan Where to go-nya Karena banyak orang Setelah lulus kuliah Kan bingung Mau ngelamar kemana Mau jadi apa gitu Tapi buat temen-temen Yang sebenarnya Beruntung banget Entah itu kerja di coffee shop Sambil kuliah Entah Ngajar 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 private Dan itu yang pernah gue jalanin Gitu ya Bahwa It's sound like Kerjaan remeh-temeh ya I did that too Yeah You know right And then People thought Ngapain sih Juno Kerja-kerja Kuliah ribet banget Ntar kuliah kamu berantakan Oh No no Gue selesain semuanya Tapi ternyata Ketika udah kelar kuliah Gue lebih mateng dari temen gue Yang cuma sekolah belajar Doang Nah Kalau menurut Kak Dian ya Apakah Membangun relasi Membangun link Itu perlu kita lakukan Sedini mungkin Even lagi sekolah Lagi kerja Dengan siapapun Sebetulnya sih Dan itu Be genuine Oke Be genuine Kita kadang gak pernah tau ya Kita bergaul sama siapa Keliatannya Kadang kita Kadang tertipu dengan Dengan tampilan orang Kita gak tau dia anaknya siapa loh Dia bisa menghubungkan kita Ke siapa loh Betul So just be kind Be kind to people Even though They're not good to you Please be kind to people Oke Kadian pernah punya pengalaman gak sih I mean Yang akhirnya impact kekerjaan Bahwa karena membangun relasi Membangun hubungan baik Ternyata Bisa Ngebuka jalan Ya gak harus kerjaan Atau ada di kondisi tertentu Misalnya ditolongin Gitu Pernah Saya percaya itu Sangat percaya Kalau kita baik sama orang ya Orang Gini loh Balik lagi ke diri kita lagi Sebelum kita bicara soal Jauh soal network ya Pentingnya membangun network segala macem Pertama itu yang saya bilang What is our dream And purpose Yang kedua adalah Integrity Ah oke Integrity Gitu Because you know We came to this life To work Or to do business We want to make an impact We want to create legacy Legacy that will pass on To our next generation So we We need to do it right Kan If people can feel Can see us You know That we have somebody That has integrity And do Our work In the right way Itu akan Percayakan orang yang Ibaratnya sefrekuensi sama kita Akan connect dengan sendirinya Betul akan lihat Iya kan Integrity juga dibangun Tidak dalam satu malam Gitu loh Juno Yaudah oke lah Dari jaman kuliah Lo tuh baik sama temen-temen lo Juno Gitu Baik dalam hal yang memang Ya gak cuman bantuin Ini sih Kasih contekan Gak Bantuin kerjaan Kerjaannya dia Gak Gak juga Tapi emang lo baik gitu loh Sama dia We never know Ternyata Dia A few years gitu A few years later Dia jadi apa He will remember you Iya Iya Gitu Nih Kak Dian Pertanyaan selanjutnya Ini kan Untuk anak milenial Kita harus jadi pribadi Yang gimana sih Biar bisa Diterima banyak orang Di lingkungan yang Ya Yang Yang beragam Karena gini Menurut gue ya Masalah Bukan masalah sih Karakter anak muda sekarang kan Banyak yang cuek Pengen instan Terus Kadang gak Pinter sih sebenernya Smart Tapi gak pengen Gak pengen banyak tau Kadang gak pengen Effort lebih keras Gitu ya Padahal Wow Pinter Ya Menurut Kak Dian Karakter apa Yang membuat orang Akan sangat gampang Merasa nyaman Berteman dengan Ya si A ini Terus Punya Punya lingkungan Yang orang akan menerimanya Menurut kamu Value seperti apa sih Sosok Sosok seperti apa yang Secara pengalaman ya Kadian ya Yang orang akan merasa Bahwa Oh he is Atau she is lovable Gampang disukain Gampang dicintain Karakter seperti apa Pertanyaan sangat menarik Saya juga menemukan Apa namanya Karakter-karakter ya Teman-teman yang seperti itu Di lingkungan kerja saya Yang banyak sekali Anak mudanya Fresh graduate dan lain sebagainya Kita tidak bisa menyalahkan mereka juga Karena mereka lahir Memang Semuanya serba instan Exactly Iya Tinggal Oh dateng Oke Ya kan Mau cari apa Ibaratnya dulu kita browsing Segala macam Terus sekarang cepat Semua serba Mereka lahir di semua Dengan fasilitas segalanya Serba cepat Jadi kita gak bisa menyalahkan mereka juga Kalau katanya mereka Punya daya juang yang kurang Ibaratnya cepat nyerah Ya pengennya yang instan Kalau bisa cepat Kenapa masih lama sih Kak Dian Ibaratnya kayak gitu Ya memang ada sebagian seperti itu Tapi saya percaya Mungkin sebagian laginya Kita tidak melihat Ada juga yang mungkin Daya juangnya juga lebih dari kita Ya banyak Itu mungkin kebanyakan ya Yang kita temui seperti itu Ya mostly ya There is no such an instant way to be succeed We always take stairs Oh dengernya kelise ya Kak Ica Iya Wah kalau misalnya Juno kita sudah berteman lama Kita sudah tahu sampai kita ibaratnya di posisi ini Kita tahu Wah berbagai macam We been facing ups and downs Obstacles banyak sekali We have to glorify the process ya Iya glorify the process maksudnya gini Balik lagi satu itu lagi goalnya apa Apa yang memotivasi kalian Untuk bangun dari tempat tidur Dan gue pengen gerak nih hari ini Tujuan lo tuh apa gitu Tujuan lo ke kantor tuh mau ngapain Ibaratnya kalau cuma main-main segala macam Kurang kuat So it's our job to be success It's our job to take deep gitu It's an inside job To take deep Apa sebenarnya yang membuat kita tuh On fire terus setiap hari gitu Kalau saya pribadi mungkin Teman-teman belum gimana ya Untuk mencari apa purpose goalnya dalam hidup Atau misalnya dreamnya belum Ada yang belum tahu apa Jangan sedih Nanti juga kita akan tahu sendiri Atau mungkin akan kepentok sendiri dengan pengalaman hidup Kalau saya memang motivasinya adalah keluarga saya My parents Me too Talking about my parents gitu Jadi if I talk about my parents Aku selalu kayak Kerti kan? Ya itu jadi teman-teman harus menemukan Apa yang menjadi motivasimu Melakukan A, B, C Betul Ya dari situ kita tahu goal kita apa Kita akan merenung lagi Siapa kira-kira orang yang bisa Membantu saya menuju ke sana Oke Nice Itu Dan saya percaya setiap orang sukses punya mentor Ya ya Find your mentor Ya ya Karena kita gini Aku yakin orang lihat Sebelum kita tutup ya Waktu udah mau habis Udah dibilangin Oh gitu? Ya I mean kita yang sekarang Kurang nih kayaknya Oh ini hadiah yang kita dapet Padahal itu bukan hadiah Oh kamu beruntung ya 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 Tidak ada orang bilang Oh kamu beruntung ya Well I mean It's a lot of Hard work Hard work Rejection Resistensi Ya Yes and no And Ah it's not that good enough It's just Boy next door Blah 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 gitu But the thing is bahwa Tadi Find your own fire Alasan kamu ngapain Untuk menjalani semua Kalau kita tadi Orang tua Orang-orang tercinta Or even mungkin Sesuatu yang mungkin Kalian punya cita-cita Apa Pengen bangun apa So you have to help I mean work hard Untuk Mengwujudkan mimpinya So make sure Tadi Bener ke adian Be kind That's the only thing And then Ya banyak hal sih Yang kita bahas tadi Tadi bisa ditonton lagi Di ruangan lagi Dicatat lagi Nah itu tugasnya Untuk nanti Bikin quotes Kira-kira Quotesnya seperti apa Nanti kita kasih info Kedian Thank you Terima kasih 30 menit Gak berasa Bentar banget ya Baik Masih banyak yang harus Belum Belum Tapi sebelum aku close Ini berkaitan dengan Partai Perindo Kempen aksi nyata Dari kamu untuk Indonesia Ini relate banget Dengan movement Yang dijalankan oleh Partai Perindo Ini nilai-nilai Yang anak muda harus punya Yaitu produktif Solutif Modern Bersih Berintegritas Peduli dan turuntangan Untuk Indonesia Sejahtera Jadi ini Well ini punya Value-nya Partai Perindo Tapi gak cuman punya Partai Perindo Tapi anak-anak muda Di luar sana Harus infuse Those values Deep wind ya Dan juga untuk Partai Perindo Juga memanggil putra putri Terbaik untuk Indonesia Sejahtera Apalagi Konvensi Rakyat Ada program penjaringan Secara daring Bagi warga Indonesia Yang berminat Mendaftarkan diri Sebagai bakal Calon anggota legislatif Di semua tingkatan DPRD Kabupaten Kota Dan Provinsi Dan juga RI Caranya gampang banget Tinggal ke Konvensi Rakyat.com Dan untuk Mendaftar sebagai anggota Partai Perindo Bisa ke website Partai Perindo.com Atau klik bit.ly Slash member Partai Perindo Dan kita juga Udah punya apps-nya Tinggal download Di App Store Dan Play Store Ada barcode disini Tinggal di-scan Terima kasih Untuk semuanya Hari ini Yang sudah memberikan quotes Nanti kita Umumkan pemenangnya Jangan lupa untuk Follow Instagram Partai Perindo Terima kasih Kak Dian Thank you See you soon In other More chances ya See you on top In the future of course Kamu di lantai berapa? Aku di 10 Oke terima kasih Juga untuk Partai Perindo Yang selalu bergarak Dengan aksi nyata Semoga Partai Perindo Semakin sukses Dan maju terus Untuk Indonesia Sejahtera Saya Herjana Syaputra Salam aksi nyata dari kamu Untuk Indonesia Bye-bye Marilah seluruh Rakyat Indonesia Aratkan pandanganmu Ke depan Raihlah mimpimu Bagi Nusa Bangsa Satukan Ketuk masa depan Pantai Menyerah Itulah Pedomanmu Tentaskan Kemiskinan Cita-citamu Rintangan Tak menghentarkan Dirimu Indonesia Indonesia Maju Sejahtera Tujuanku Nyalakan Apis Malak Perjuangan Dengan Gemak Nyatakan Persatuan Oleh Erindo Oleh Erindo Jaya Jaya Indonesia Jaya 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 Sub indo by broth3rmax